Intro Kepala Birohumas dan protokol SEDDA Aceh, Rahmat Raden, mengatakan di era digital, tenaga keumasan dituntut menguasai teknologi informasi. Kemampuan memanfaatkan informasi digital adalah kunci utama dalam mempengaruhi pandangan publik. Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi keumasan se-Aceh di Grand Nanggro Hotel Selasa 6 September 2018. Rahmat meyakini dengan pemanfaatan teknologi dan juga kinerja yang efektif, setiap kebijakan pemerintah akan tersampaikan ke masyarakat dengan baik. Rahmat juga menyebutkan tenaga humas harus memberikan informasi secara persuasif agar setiap informasi yang disampaikan mendapat respon positif dari masyarakat. Humas pemerintahan juga dituntut untuk mampu mengubah sikap dan juga cara pandang masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan bersama. Perubahan cara pandang yang dimaksud tentu harus mengarah kepada hal-hal yang positif agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga semakin meningkat. Selain itu, humas juga memiliki peran besar dalam mengintegrasikan kebijakan lembaga dengan sikap perbuatan masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Selain itu, praktisi humas juga memiliki tugas untuk memantau dan juga menganalisa respon publik terhadap kebijakan lembaga agar potensi konflik dapat diatasi sejak dini. Terima kasih telah menonton!